Intro Bang Kalsel terus mencatatkan kinerja positifnya Terhitung sejak awal tahun 2022, Bang Kalsel terus berakselerasi baik di kancah daerah maupun nasional dengan menghasilkan capaian optimal terhadap target yang diharapkan Langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan oleh Bang Kalsel di tahun 2022 pun sejauh ini terbukti berhasil memberikan hasil positif terhadap kinerja Bang Kalsel terus mencatatkan kinerja positifnya Terhitung sejak awal tahun 2022, Bang Kalsel terus berakselerasi baik di kancah daerah maupun nasional dengan menghasilkan capaian optimal terhadap target yang diharapkan Langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan oleh Bang Kalsel di tahun 2022 sejauh ini terbukti berhasil memberikan hasil positif terhadap kinerja Ada pun strategi tersebut diterjemahkan dalam tiga fokus strategi Pertama, optimalisasi pendapatan sebagai upaya mempertahankan rentabilitas dalam tingkatan wajar Salah satunya adalah dengan menjaga dan meningkatkan performa aset-aset bank dan potensial mendukung pendapatan bisnis Dan terutama Bang Kalsel Hanawijaya memadahkan Bang Kalsel berhasil menunjukkan hasil mengembirakan Posisi aset per 30 September 2022 adalah sebesar Rp18,52 triliun Mampu tumbuh sebesar 18,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15,59 triliun year on year Hal ini ditunjang pula dari meningkatnya dana pihak ketiga Dimana per 30 September 2022 mampu mencatatkan sebesar Rp14,96 triliun atau tumbuh 19,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12,54 triliun year on year Sebagai informasi, rincian pencapaian untuk dana pihak ketiga antara lain meliputi Giro, tabungan wan simpanan berjangka Pertanggal 30 September 2022, Giro berhasil mencatatkan pencapaian sebesar Rp5,96 triliun tumbuh 37,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,33 triliun year on year Untuk tabungan mencatatkan capaian sebesar Rp3,85 triliun tumbuh 6,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,61 triliun year on year Sedangkan simpanan berjangka berhasil tumbuh sebesar Rp11,74% dimana pertanggal 30 September 2022 mencatatkan capaian sebesar Rp5,14 triliun Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,60 triliun year on year Kedua, efisiensi biaya yakni meminimalkan atau mengoptimalkan pos-pos pengeluaran berdasarkan skala prioritas Biaya-biaya yang akan dikeluarkan disusun berdasarkan skala prioritas dan sangat penting yang berdampak dalam mendukung kinerja bank Menurut Hana Wijaya, strategi yang bank selbangun berhasil memberikan dampak positif dalam kinerja Dimana per 30 September 2022, bank sel mampu mencatatkan BOPO sebesar 73,76% dibanding tahun sebelumnya sebesar 77,15% year on year Ini menunjukkan bank sel ujar Hana Wijaya telah berhasil menekan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan perusahaan Imbas dari langkah ini, per 30 September 2022 Bank sel berhasil mencatatkan laba sebesar Rp317,58 miliar Lebih tinggi dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya sebesar Rp286,92 miliar year on year atau tunggu sebesar 10,68% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!